Halo selamat pagi Sobat Armor TV, gimana kabarnya hari ini? Nah hari ini adalah hari yang spesial lagi, kenapa? Karena BPR Artomoro kedatangan tamu lagi nih dari Bank BPDDIY. Nah ada agenda apa sih hari ini? Nah hari ini Bank BPDDIY memperkenalkan pimpinan cabang yang baru nih ke BPR Artomoro. Nah nanti rencananya kita akan ada kerjasama ke depan yang ini juga akan dibicarakan. Nah seperti apa prosesnya, seperti apa pertemuan hari ini? Ikutin terus, let's go! Untuk hari ini kita tim service guard ada pengawalan tamu dari Bank BPDDIY. Untuk tim service guard kita ada dua orang yang bertugas pada hari ini. Petugas service guard yang pertama adalah memastikan untuk kedatangan tamu mulai dari pasok kita kawal dan kita layani sampai ke pulang dari kantor ini. Dan saat ini sudah hadir Bapak Effendi peserta tim di BPR Artomoro Semarang nih Sobat Armor. Dan sebagai simbol ucapan selamat datang, Bapak Effendi di kalungkan bunga Sobat Armor. Kedatangan Bapak Effendi di BPR Artomoro disambut hangat oleh para direksi BPR Artomoro. Bapak dan Mawan Serjana Sosial selaku Direktur Utama BPR Artomoro sedang memberikan sambutan atas kedatangan Bank BPDDIY ke BPR Artomoro. Bersama dengan Pak Gunawan dan Mas Anang. Ini yang sering berkomunikasi dengan Mas Anang nih. Beberapa kali juga sudah ke BPR Artomoro. Pada kesempatan yang baik ini kami sambut dengan baik Pak Effendi selaku pimpinan cabang utama. Cabang utama yang baru menggantikan dulu Pak Agus. Pak Agus Rijuan. Harapan kami yang sudah kerjasama terjalin berkolaborasi beberapa kali BPR Artomoro memperoleh linkit program dengan Bank BPDDIY bisa terus terjalin. Dan sekarang dilanjutkan sambutan oleh Bapak Effendi selaku pimpinan cabang Bank BPDDIY. Pada siang hari ini dapat bertemu di tempat yang sangat nyaman, sangat indah menikmati Bapak. Saya mulai Agustus 2022 kemarin. Ini diberi kedugasan untuk menggantikan Bapak Agus Ridwanta karena beliau purna tugas Bapak. Jadi kalau di kami purna tugasnya kan 56 tahun. Nah di usia beliau kemarin purna tugas saya diberi kedugasan untuk menggantikan beliau. Sebelumnya saya adalah pemimpin cabang di Bank BPDDIY Cabang Seliman Bapak. Ya, Cabang Seliman selama 4 tahun di sana. Ya, segala kali lagi kami dari Bank BPDDIY mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik. Kedepan kami siap untuk meningkatkan kerjasama Bapak selama nanti tentunya ada dari BPR Artomoro kan punya RBB 2023. Seperti apa gambarannya? Kebutuhan linkitnya berapa untuk mencapai RBB tersebut? Mungkin ada sebagian porsi melalui kami. Kami insya Allah siap untuk mendukung terkait dengan hal tersebut. Nah dan saat ini Bapak Effendi peserta tim sedang melihat suasana kantor BPR Artomoro di Sobat Armor. Dan sekarang Bapak Effendi sedang berada di lantai 2 BPR Artomoro. Bapak Effendi peserta tim sedang berada di lantai 3 Sobat Armor. Yang dimana lantai 3 adalah tempat kegiatan sehari-hari tim funding dan tim promosi BPR Artomoro. Dan selanjutnya Bapak Effendi peserta tim ditemani oleh direksi untuk menuju ke lantai 4 nih Sobat Armor. Yang dimana lantai 4 adalah ruang serba guna yang biasa digunakan BPR Artomoro ketika ada acara. Dan Bapak Effendi menyampaikan kegagumannya pada setiap lantai yang berada di BPR Artomoro nih Sobat Armor. Dan acara hari ini masih belum selesai nih Sobat Armor. Selanjutnya kita melanjutkan ramah tamah di Truntum Gamah sambil menikmati santap siang. Tadi saya sedikit sudah mengetahui bagaimana kinerja keuangan dari BPR Artomoro yang kami melihatnya sangat luar biasa di bawah kepemimpinan beliau. Nah tentunya ke depan kerjasama yang telah terjadi sebelumnya bisa ditingkatkan di saat yang akan datang tentunya sesuai dengan kebutuhan dari BPR Artomoro. Kerjasama tentunya harapan kami dapat lebih ditingkatkan antara BPR Artomoro dengan Banggu BDDY. Terkhusus kepada BPR Artomoro kami berharap semoga terus maju berkembang, capian yang luar biasa di tahun-tahun lalu maupun tahun ini. Semoga itu juga akan tersapai juga target-target di saat yang akan datang dengan pencapaian-pencapaiannya yang luar biasa. Untuk ke depan, BPR Artomoro terus akan menjalin kerjasama yang baik, yang lebih dekat lagi. Tadi disampaikan bahwa tahun 2023 jika ada kebutuhan-kebutuhan terhadap sumber pendanaan lagi, dari Bank GIZ juga sudah menyampaikan bahwa akan memberikan sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Artinya kita juga akan terus bisa memenuhi keinginan dari nasabah-nasabah kita terkait dengan ekspansi kredit yang akan kita lakukan. Dan tentunya kredit-kredit yang kita akan berikan adalah kredit-kredit yang terus berkualitas baik dan kita menjaga amanah yang diberikan oleh Bank DI selama ini dan sampai kapanpun kita diberikan amanah tersebut harus kita jaga dan hormati selalu. Nah Sobat Armor seperti itu tadi, proses pengenalan pimpinan baru dari Bank BPD-DIY. Terima kasih karena sudah menonton Youtube BPR Artomoro. Nah bagi Sobat Armor yang belum subscribe Youtube BPR Artomoro langsung aja di klik subscribe sekarang juga karena free. Oke terima kasih Sobat Armor sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Saksikan kita terus di channel BPR Artomoro. Da-dah! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!